Rizieq semakin bingung, Arab Saudi tak akan semelarangan beriswaka politik Rizieq Meskipun sampai saat ini masih berada di Arab Saudi, Rizieq tak bisa terus-menerus bisa berada di sana karena dia warga negara Indonesia Rizieq harus memiliki visa jika ingin tinggal di Arab itu pun dalam waktu yang tidak lama Jika visa Rizieq sudah habis, maka dia harus segera kembali ke Indonesia dan jika tidak akan dideportasi oleh pemerintah Arab Kubur Rizieq Syihab menyadari bahwa visanya akan segera habis Perlu melakukan tindakan agar Rizieq bisa berlama-lama tinggal di Arab Rizieq Syihab berencana mengajukan permohonan swaka politik kekerjaan Arab Saudi jika nantinya visanya habis masa berlakunya Salah satu kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmopawiro mengaku tak khawatir dengan izin tinggal kliennya yang bakal habis Ia menyebut ada langkah lain agar kliennya tetap bisa tinggal Rizieq Syihab berencana mengajukan swaka politik kepada kerajaan Arab Saudi Sugito merasa sangat yakin pemerintah Arab akan mengawalkan permintaan swaka politik Rizieq Padahal, Arab Saudi tidak bisa sembarangan memberikan swaka politik Rizieq Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut tak mudah bagi Rizieq sehat untuk mendapat swaka politik dari Arab Saudi Hikmahanto mengatakan, Arab Saudi tak akan begitu saja mengawalkan seandainya Imam Besar FPI itu mengajukan swaka politik Pihak kerajaan akan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya soal status hukum Rizieq Sebab, kata Hikmahanto, swaka politik hanya dapat diberikan kepada seseorang yang tengah dikejar-kejar pemerintah negaranya sendiri karena masalah politik, bukan karena terjerat pidana murni Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah menyangkut kelangsungan hubungan Arab Saudi Indonesia yang sudah berjalan baik Jika pemberian swaka dipandang bisa berdampak buruk, Arab Saudi kemungkinan tak akan memberikannya untuk Imam Besar FPI itu Apakah saat Rizieq sehat meminta swaka politik, kasus yang menjeratnya memang berkaitan dengan masalah politik yang ada di Indonesia atau pidana murni? Akan ada pertimbangan tersendiri juga, apakah pemberian swaka ini akan mengganggu hubungan baik Arab Saudi dan Indonesia kata Hikmahanto Hal lain yang memberatkan Rizieq adalah kenyataan bahwa Arab Saudi bukan negara yang biasa memberikan swaka politik Biasanya, para pencari atau pemohon swaka politik akan meminta ke negara-negara yang dikenal ramah terhadap swaka seperti Perancis atau Australia Hikmahanto kemudian membandingkan rencana swaka politik Rizieq dengan yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin Nazarudin diketahui pernah mengirim surat permohonan swaka politik ke pemerintah Kolombia Namun, kata Hikmahanto, Nazarudin yang saat itu lari sebagai buronan kasus korupsi gagal mendapat swaka politik dari Kolombia Jadi, sekarang tinggal menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi Kalau swaka politik tidak diberikan, maka Rizieq juga akan dipulangkan ke Indonesia karena pasti ada masalah dengan keimigrasian, kata Hikmahanto Rencana permintaan swaka politik dinyatakan oleh kuasa hukum Rizieq, Sugipto Atmo Pawiro Rencana ini akan ditempuh terkait dengan akan habisnya masa kunjungan Rizieq di Tanah Suci Swaka politik akan dimohonkan karena kasus pornografi yang menjerat Rizieq adalah upaya kriminalisasi Selain itu, kasus tersebut juga dinilai politis dan Arab Saudi sudah mengetahuinya Saudi sudah tahu kalau perkara ini politik, bukan perkara yang dipersyaratkan yang bisa keluar red notice Seperti kasus korupsi, obat-obatan terlarang atau pelanggaran hem, kata Sugito Pernyataan Hikmahanto kemungkinan besar membuat kubur Rizieq nyalinya semakin ciut Kuasa hukum Rizieq memang sangat pengah dan terlalu percaya diri pemerintah Arab akan mengawalkan permintaan swaka politik untuk kasus Rizieq Padahal, kasus Rizieq adalah kasus yang sangat sepele dan pribadi, serta tidak ada hubungannya dengan politik Arab Saudi juga tidak mungkin mengorbankan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab hanya untuk membantu seorang Rizieq Syihab Apalagi, kasus yang menjerat Rizieq hanya kasus sepele Pernyataan Hikmahanto memberikan pemahaman bahwa peluang Rizieq untuk mendapat swaka politik dari pemerintah Arab hampir 0% Mendengar kuasa hukum Rizieq ingin meminta swaka politik ke pemerintah Arab Saudi membuat saya bertanya-tanya Jangan-jangan kuasa hukum Rizieq memang tidak paham tentang hal-hal yang terkait dengan swaka politik sehingga dengan Jumawa merasa yakin permintaan swaka politik untuk Rizieq akan dikabulkan oleh Arab Jika memang kuasa hukum Rizieq tidak paham, maka Rizieq telah salah dalam memilih kuasa hukum Namun bisa jadi juga kuasa hukum Rizieq sudah paham bahwa permintaan swaka politik itu susah dikabulkan, namun mereka tidak peduli Yang penting mereka telah berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum Urusan berhasil tidaknya, itu nomor sekian Karena mereka sudah dibayar, maka mereka berkewajiban untuk menjalankan tugasnya Kira-kira seperti itu Terima kasih telah menonton